Halo selamat bergabung di Megaseries CETE, kita akan bahas lagi Magic 5 episode hari ini. Rasha pun akhirnya kembali pulih dan melatih kekuatannya. Tiba-tiba Naora pun datang mengatakan Rasha rajin latihan. Rasha pun merasa jika Rasha telah sembuh begitu cepat. Rasha pun berkata kepada Naora dan Rishad jika hanya perlu makanan untuk cepat sembuh. Rishad pun katakan pada mereka saat Rishad berada di rumah Bagono bersama Pipit, Rishad pun melihat petunjuk bara api. Petunjuk bara api katakan antara si tampan dan si buruk rupa. Mereka pun bingung dengan petunjuk itu dan Rishad pun akan mencari tahu soal itu. Rishad pun juga beritahu Rasha telah membuatkan jam tangan baru buat Rasha. Rishad pun minta Rasha untuk hati-hati menggunakan kekuatannya. Karena kekuatannya sangat berbahaya bagi Rasha jika Rasha tidak bisa mengendalikannya. Tiba-tiba Om Arlo pun datang dan mengatakan jika Rasha lebih segar sekarang. Tiba-tiba Mama Larasati pun datang dan kaget ketika melihat Om Arlo. Larasati pun heran kenapa Arlo tiba-tiba datang ke rumahnya. Arlo pun berkata kepada Mama Larasati jika ingin melihat kondisi Rasha dan Mama Larasati. Mama Larasati pun terlihat tersibu malu mendengar ucapan Arlo. Arlo pun juga memberikan bingkisan buah itu kepada Mama Larasati. Melihat hal itu, Rasha dan Naurah pun melelek Mama Larasati jika Mama Larasati cocok dengan Om Arlo. Arlo pun berkata ingat dengan perkataan Naurah mengenai praja. Namun Arlo pun merasa aneh kenapa mereka berpikir praja jahat sementara itu. Arlo pun melihat praja baik di hadapan mereka. Naurah pun lantas menjelaskan kejahatan-kejahatan praja kepada Om Arlo. Begitu juga dengan Mama Larasati, meski praja adalah kakaknya, Larasati pun menjelaskan kejahatan praja kepada Om Arlo. Arlo pun bilang praja keterlaluan dan akan melindungi mereka semua dari praja. Mendengar ucapan Arlo, Naurah pun merasa jujur dan merasa senang dengan kehadiran Om Arlo di desa itu. Naurah merasa kehadiran seorang figur ayah di hadapan mereka. Rasha pun melantas berkata kepada Om Arlo, jika Om Arlo butuh sesuatu, mereka pun siap membantu Om Arlo. Sementara itu, dokter pun menjelaskan kondisi Lola pun sudah membaik. Lola pun sudah diizinkan pulang, namun harus dirawat satu hari lagi. Namun Lola tidak bisa menunggu lama karena takut dengan biaya rumah sakit. Mendengar hal itu, Adara pun siap menanggung biaya Lola dengan tabungannya. Namun Lola pun memohon kepada Adara agar bisa pulang hari ini. Dokter pun mengizinkan Lola pulang. Adara dan Dika pun membantu Lola untuk bersiap-siap pulang dari rumah sakit. Sementara itu, Pipi pun merasa senang dan bahagia dengan hari yang ditunggu-tunggunya. Hari di mana Irsyad mengajaknya untuk menonton film bersama untuk merayakan hari anipresyari mereka. Tak ingin pergi, Pipi pun ingat sesuatu, tidak membawakan sesuatu buat Irsyad. Pipi pun berpikir untuk membuatkan cemilan untuk Irsyad. Sementara itu, Irsyad pun sedang sibuk mencari petunjuk tentang istri spuki itu. Bahkan inces Pipi pun telah mengingatkan Irsyad tentang hari ini. Namun Irsyad pun mengacuhkan peringatan dari inces Pipi. Berkat kegigihannya, akhirnya Irsyad pun berhasil menemukan petunjuk tentang siapakah Mr. Spuki sebenarnya. Irsyad pun lantas ingin memberitahu Rasha dan Naura soal itu. Saat itu Naura pun sedang menggoreng sebuah ikan. Tiba-tiba tangan Naura kecipratan minyak. Lihat Naura yang merintis kesakitan, Rasha pun dengan sigap membantu Naura dan mencuci tangan Naura dengan air. Naura pun tiba-tiba terfana dan terpukau melihat sikap dan kepedulian Rasha kepada dirinya. Tiba-tiba Irsyad pun datang, meminta Rasha dan Naura ikut dengannya untuk melihat hal yang sangat penting. Rasha dan Naura pun merasa terganggu dengan kehadiran Irsyad. Irsyad pun minta bucinya mereka ditunda dulu. Irsyad pun katakan pada mereka telah mencari tahu siapakah sebenarnya Mr. Spuki. Irsyad merasa aneh dengan jejak kaki itu dan menghilang saat masuk ke hutan itu. Mereka pun curiga dengan hutan itu dan ingin pergi ke hutan itu. Lagi-lagi, Irsyad pun mengingatkan Irsyad tentang hari Anipresyad di mereka dan janjinya dengan Pipit. Belum sempat Irsyad mendengarkan peringatan dari Irsyad, malah Irsyad pun kesal kepada Irsyad dan mematikan alarmnya. Irsyad pun berkata gawat jika perang dunia antara Irsyad dan Pipit pun akan terjadi ke depannya. Sementara itu, Lola pun merasa Adara sudah banyak melakukan banyak hal pada dirinya. Bahkan Adara pun telah membelikan sebuah kursi roda untuk Lola. Lola pun berkata kepada Adara, jika Lola tidak dendam kepada Adara. Lola pun juga minta Adara tidak merasa bersalah dengan kondisi yang telah terjadi pada dirinya. Om Arlo pun tidak sengaja melihat Adara dan Dika. Om Arlo pun lantas menemui mereka. Adara pun jelaskan kepada Om Arlo jika temannya sedang sakit karena telah menyelamatkan Adara. Om Arlo pun jadi ingat dengan Lola karena Lola saat itu telah menabraknya. Tiba-tiba foto keluarga Lola pun jatuh dan Om Arlo pun ingin mengambil foto itu. Namun foto itu tiba-tiba diterbangkan oleh angin. Om Arlo, Adara pun dan mereka pun mengejarnya. Apakah kali ini Om Arlo pun akan mengetahui jika Lola adalah anaknya yang telah hilang selama ini? Terima kasih telah menonton!